Terima kasih. Terima kasih. Dan posisi korban yang kebanyakan juga adalah perempuan saat ini masih belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Jadi hukum tidak memberikan sebuah situasi yang memberikan efek jera. Jadi secara hukum tidak semua atau tindakan kekerasan ini tidak semuanya bisa dijerat dengan efek pidana. Nah inilah yang menjadi PR untuk kita semua. Jadi juga pemikiran kita bersama bagaimana memberikan upaya-upaya yang terbaik. Tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan memberikan di garda terdepan untuk itu, untuk siap mengawal proses bagaimana nanti penyusunan rancangan undang-undang juga bisa mengatur tentunya dari proses dari hulu sampai dengan hilir. Artinya ketika kita berbicara aspek-aspek nanti di ujung sangat sepakat bahwa aspek penegakan hukum menjadi salah satu pilar untuk itu, bagaimana bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual yang luar biasa terkait dengan data kasus kekerasan ini luar biasa. Di tahun 2016 yang lalu Bapak dan Ibu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan survei pengalaman hidup perempuan nasional. Kami mendapatkan data catatan yang sangat memprihatinkan karena data di sana menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan itu mengalami kekerasan. Satu dari tiga, artinya setiap ada tiga perempuan, satu mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kemudian di tahun 2018 kami menindaklanjuti dengan target adalah anak dan remaja. Ini datanya lebih memprihatinkan kita semua, bahkan menjadi fokus bagi kita semua karena dua dari tiga anak mengalami kekerasan. Jadi hasil survei yang kami lakukan di tahun 2018 yang lalu menunjukkan bahwa satu dari tujuh belas anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Kemudian satu dari sebelas anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Ini menjadi fenomena, kami selalu mengangkat ini sebagai fenomena gunung es Bapak dan Ibu yang sewaktu-waktu bisa saja muncul. Hanya saat ini memang kejadian-kejadian ini banyak sekali yang belum terlaporkan. Nah ini yang juga menjadi perhatian kita semua. Kalau kita perhatikan di Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya pasal 29 huruf G, memang salah satu tugas negara itu adalah menjaga martabat manusia atau human dignity. Nah ini adalah pengaturan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan, ini adalah perintah konstitusional. Ini adalah perintah konstitusional yang tidak bisa diabaikan, yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa dilawan, tidak bisa ditolak, tidak bisa dilarang, bahkan tidak bisa kemudian orang mengatakan saya tidak bersetuju. Karena ini adalah perintah konstitusi. Nah kalau kita perhatikan, kekerasan seksual itu adalah dalam berbagai pemaknaan atau definisi, itu adalah kegiatan yang menyakiti tubuh, menyakiti tubuh manusia, yang merendahkan martabat kemanusiaan. Nah oleh karena itu, ketika kita bicara pengaturan tentang kekerasan seksual, sebetulnya kita sedang menjalankan perintah konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada martabat kemanusiaan ini.